Di mana pemerintah menyatakan PT. PLN Persero akan membeli batu bara dengan harga pasar dan mengisyaratkan penghapusan peraturan harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik atau DMO. Lantas bagaimana dampak penghapusan tersebut bagi emiten produsen batu bara ke depannya? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritimban dan Investasi, Lutbisar Panjaitan, menegaskan bahwa PT. PLN Persero akan membeli batu bara dengan harga pasar. Hal ini mengisyaratkan peraturan mengenai harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri melalui Domestic Market Obligation atau DMO akan ditiedakan. Kebijakan itu diputuskan pemerintah agar persoalan menipisnya pasokan batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di dalam negeri tidak lagi terjadi. Penerapan skema tersebut juga akan diikuti oleh pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU untuk mengatur selisih harga yang dibeli PLN dengan harga pasar. Sejalan dengan hal itu, Menteri Energi dan Sumber Dari Mineral Arifin Tasrif mengatakan Kementerian SDM tengah merancang skema baru dalam perbaiki tetap kelola pasokan batu bara ke pembangkit listrik. Salah satu yang tengah dibahas ini membentukan Badan Layanan Umum atau BLU, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya masalah pasokan listrik ke pembangkit listrik. Arifin menambahkan saat ini Kementerian SDM masih membahas lebih lanjut kepastian terkait ketahatan masuk batu bara untuk memenuhi pasokan dalam negeri. Kami sarankan kontraknya jalan panjang, 5 tahun. Harga itu bisa berdasarkan realisasi kuartalan, semesteran, tahun berjalan. Kan ada indeksnya. Dan juga ada dengan sekarang ini kan dengan DMO. Itu kan ada formulanya, 70 dolar maksimum. Jadi sudah ada itu. Kita paling enggak sudah ada kepastian suplai jangka panjang. Namun opini berbeda disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di mana dalam rapat kerja dengan Kementerian SDM hari ini, anggota Komisi 7 DPR Kalidaya Kewarnika. Perpandangan jika harga DMO betul-betul sesuaikan dengan harga pasar akan berimbas kepada kenaikan tarif dasar listrik di masyarakat. Menurutnya DMO berkaitan langsung dengan harga dan biaya PLN dan berkaitan pula dengan subsidi. Sehingga jika PLN menggunakan harga pasar, maka tidak akan ada lagi DMO untuk PLN. Sementara itu analis pemeraih aset sekuritas Indonesia, Juan Harahap, dalam risetnya mengatakan pengampusan DMO tersebut dapat memberikan dampak positif bagi penambang batubara, terutama yang memiliki pasokan domestik terbesar. Adapun inisiatif pemerintah terhadap DMO, dinilai Juan melihat sebagai katalis positif yang akan meningkatkan rata-rata ASP yang mengharap pada margin yang lebih tinggi pada penambang batubara. Juan menilai PT Bukit Asam TBK menjadi yang paling diuntungkan dengan situasi ini, karena MPT yang berkursus PT BIA itu memiliki porsi domestik terbesar yang nilai 58% dari total pengiriman batubara. Dikuti oleh PT Adaro Energi TBK dengan 28% dari total pengiriman batubara, dan juga PT Indotambang Raya Megah TBK dengan 21% dari total pengiriman batubara. Dari Jakarta, Adi Firman, si Adi XCN. Terima kasih telah menonton!